ya assalamualaikum pemirsa kali ini saya akan membahas bagaimana caranya untuk tes tegangan B plus untuk TV tabung dengan ukuran 14-21 ini khususnya untuk bagi pemula supaya pemirsa atau teman-teman bisa cek ataupun tes tegangan yang mau masuk ke playback ataupun yang disebut B plus disini ini disini yang disebut B plus adalah ini ya ini ada dioda ini B plus ya ini masuknya ke playback disini B plus ini kalau dimasukin arus listrik ini harusnya B plus ini keluar tegangan 110-115 kalau misalkan kurang dari 110-115 pada akhirnya gambar TV kanan kirinya tidak akan penuh terus kalau misalkan lebih kalau misalkan tegangan lebih itu akan mempercepat kerusakan di bagian horizontal ya adalah ini ini transistornya horizontal ya kalau misalkan ini transistor horizontal tidak rusak itu akan membuat kerusakan di bagian vertikal ataupun IC vertikal dikarenakan kalau ini naik tegangan naik ataupun lebih pasti ya ini dioda yang ini akan ngikut naik tapi kalau misalkan B plus ini turun tegangan turun ini juga ikut turun nah sekarang kita tes ya saya colokin ke listrik tapi sebelum-sebelum saya colokin kemudian listrik ini saya coba ya bukan saya coba Emang sengaja saya soldier disini ini di ground supaya pemirsa lebih lebih jelas yang kabel multi ini masuk main multi ini masuk main main body ataupun ground ground ini jadi satu sama ground RGB jadi satu sama ground body tabung ya Nah ini kenapa kau tak taruh disini tak soldier di sini supaya pemirsa lebih jelas Hai itu posisinya emang kabel main multi saya itu masuk di ground body TV ini sekarang kita coba ya untuk tes ya ini multi saya di DC 250 dikarenakan saya pengen ngetes B plus B plus ini ini harusnya keluar 110 sampai 115 ya Nah nanti kalau misalkan untuk tegangan di bawah B plus tegangan 24 volt ini nanti saya turunin di 50 sekarang ke 250 dulu untuk memastikan bahwa B plus ini ada tegangannya berapa masalahnya kalau salah salah ini posisi di 50 ngetes tegangan di B plus ini ya multinya jadinya rusak jadi pemirsa harus hati-hati ya pemirsa ya harus ingat untuk B plus nya itu harus posisi di 250 volt nah sekarang tes ya ini sudah saya masukin nah bener ya itu segitu nah toh misalkan ini lebih ini lebihnya sekitar 5 5 volt emang saya akuin bahwa kalau multi multi analog begini itu masih banyak toleransinya kalau pengen akurat ya pakai multi multi digital di umir saya nah ini 115 ada 115 caranya seperti ini jadi kabel main masuk ke ground ya kan terus yang kabel merah dicolok ke B plus nya adanya 115 ini disini elko ya elko ini resistor ini juga elko ini masuknya ke playback 115 volt ya pemirsa sekarang saya kepingin mencoba untuk ukur B plus yang masuk ke vertikal kalau disini kalau pakai 250 ketahuan bahwa disini 25 volt ya sekarang saya turunin menjadi 50 kalau menjadi 50 coba ya ini saya coba ya nah itu kan lebih sekitar 27 volt berarti ini tegangan ini lebih lebih sekitar 5 volt ataupun 3-5 volt lah nah itu ya ini nah itu ya ini ini lebih jadi intinya kalau tegangan yang B plus nya itu ini naik ya naik naik lebih dari dari lebih dari separohnya disini ya B plus ini juga ikut naik tapi kalau ini turun di bawah 100 B plus ini juga ikut turun jadi ini ketergantungan yang B plus 110 ataupun 115 volt caranya begitu pemirsa jadi sudah lebih jelas pemirsa kalau misalkan lebih tegangan lebih dari 115 disini ada ajus ada ajus untuk pengatur tegangan ini disini kalau misalkan pemirsa ragu ini trim pot yang bisa diubah ya ini mendingan diganti ya pemirsa ya seperti itu jelas pemirsa nah sekarang saya matikan dulu saya matikan udah ini saya cabut dulu ya nah kalau pengen mengetahui yang saya sebut trim pot tadi adalah di sini pemirsa ini trim pot ya trim pot ini harus harus ganti dan misalkan kurang tegangan berarti elko ini ini kan tegangan bukan tegangan ya nilainya nilainya 4760 volt ini harus ganti pemirsa nah hanya itu yang bisa saya sampaikan pemirsa mudah-mudahan video kali ini bisa membantu pemirsa yang belum tahu bagaimana cara tes tegangan V plus untuk TV tabung jadi kalau misalkan pemirsa masih bingung bagaimana cara ngelacak tegangan ya seperti itu pemirsa dan mudah-mudahan video kali ini bisa membantu pemirsa ya mohon maaf dengan keterbatusan keterbatasan saya untuk menerangkannya ya sementara gitu dulu ya pemirsa penjelasan saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh